Pemirsa KPU Kota Jambi targetkan partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2024 mencapai 87 persen. Jumlah tersebut melebihi target pada pemilu Pilpres dan Pilek pada Februari 2024 lalu yang hanya 85 persen. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi menargetkan partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2024 dapat melebihi partisipasi pemilih pada Pilpres dan Pilek pada Februari lalu. Targetnya mencapai 87 persen dari jumlah daftar pemilih tetap yang mencapai 451 ribu lebih pemilih. Hal itu dikatakan langsung oleh Ketua KPU Kota Jambi, Denir Rahmat, saat launching Pilkada Serentak Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi, serta Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi, yang dikelar di kawasan Tugu Keris, Seginjai, Kota Jambi tadi malam. Ini merupakan tugas perat bagi KPU Kota Jambi dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat Kota Jambi untuk datang ke TPS pada 27 November mendatang. Partisipasi pemilih sebanyak 86-87 persen pemilih. Beban ini adalah beban yang sangat korak bagi penyelenggara pemilu, diharapkan melalui acara perjuruan Pekada ini, masyarakat yang hadir di sini dapat menyampaikan kepada seluruh elemen masyarakat sampai lapisan yang paling bawah. Bahwasannya, pada hari Rabu 27 November tahun 2024, KPU kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jambi. Terakhir, kita semua berharap pelaksanaan penyelenggara gubernur dan wakil gubernur wali kota dan wakil wali kota tahun 2004. Pada kesempatan itu, PJ Wali Kota Jambi, Sri Perwoningsi, juga mengajak masyarakat untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024, sehingga Pilkada dapat berjalan tertib aman dan damai. Seluruh masyarakat kota Jambi, mari kita ulang kembali kondusivitas di hari Rabu 14 Februari yang lalu untuk kita sukseskan di hari Rabu 27 November, bulan-bulan November yang akan datang. Siap semuanya? Kita sudah menyelenggarakan pemilu memilih kegiden dan legislatif. Alhamdulillah, pelaksanaan pemilu bulan Februari yang lalu, kota Jambi ini aman, damai, kondusivitas. Saat ini, KPU Kota Jambi telah melakukan beberapa tahap Pilkada 2024, membuka calon persoorangan, termasuk membuka rekrutmen badan ad-hoc penyelenggara Pilkada Serentak. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan.